Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue beli salah satu hape yang menurut gue ini dulu hape wow banget. Kenapa hape bisa wow banget? Ini menurut gue secara pribadi. Gue kayak ada ikatan tersendiri gitu sama hape yang satu ini dan... Alhamdulillahnya di tahun 2021 gue megang lagi, anjay. Lu bisa liat sih, ini mungkin harga pasarannya itu ini hape masih sekitar 1 jutaan lebih dan... Dulu tuh kalau memakai hape ini tuh kayak ada prestis tersendiri men. Nanti gue jelasin kenapa dan kenapa gue kayak ada ikatan tersendiri sama hape ini. Harga pasarannya pada saat gue bikin video ini sekitar 1 jutaan, 1 juta 300, 1 juta 500. Tergantung full set kondisi dan dimana lu beli dan lu nego atau kagak. Ya intinya 1 juta lah harganya dan gue dapet hape ini dimana orang lain masih beli di atas 1 jutaan. Gue beli cuma 300 ribu, tapi kondisinya ya overall seperti yang lu liat disini tadi. Nah, hal pertama yang paling mengesankan adalah kondisi layar ya. Kondisi layarnya itu udah gak ngotak sekali dan by the way nih hape udah berbulan-bulan-bulan-bulan-bulan-bulan-bulanan warga aja. Gak-gak-gak, salah nyebut gue. Maksudnya udah berbulan-bulan gak dipake nih hape dan ya jadinya dia jual apa adanya. Gue beli murah, nego-nego-nego sikit dan deal di harga 300 ribu. Terus ya lu bisa liat kondisi layarnya seperti ini. Dan dari yang jual juga gak ada tanggung jawab atau apapun kalau gak nyala ya always. Makanya ditawar seambrol-ambrolnya seamblas-amblasnya ya gue berani di 300 ribu. Dan gue jadiin konten. Hal pertama yang diganti ya jelas apalagi kalau bukan LCD-nya, screennya ya kan. Ini screennya udah damage banget, mungkin kalau pun nyala ya ini udah pasti ada denden gitu karena ini udah keangkat dari framenya gitu. Tapi gue gak langsung tes, langsung gue ganti aja LCD-nya. Dan ngomongin soal LCD, dulu yang namanya Oppo F1s itu ini adalah salah satu hape yang layarnya ini enak banget menurut gue secara personal. Salah satu hape gambot pada masanya dan mungkin pada saat itu gue komparasinya dengan iPhone 6 yang harganya juga menurut gue masih gak ngotak mungkin 5 juta, 6 juta sekitar segitu harganya pada saat itu atau 8 juta. Ya intinya iPhone-nya lagi masih anget-angetnya lah si iPhone 6 itu dan yang paling wow banget gue komparasi antara iPhone 6 dengan F1s ini emang gak ngotak sih gue. Gue dari dulu tuh orangnya suka gak jelas gitu komparasinya. Kebetulan gue juga punya F1s-nya satu ini dan gue bandingin tuh yang gue, yang gue suka fingerprint-nya gila, 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 gila. Parah, 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 pada saat itu tuh fingerprint-nya cepet banget. Dan 6s itu kayak, 6 biasa maksud gue, sorry bukan 6s, 6 biasa itu finger-nya tuh harus loading sikit, ngebaca, scanning gitu. Di F1s ini, langsung masuk aja ke menu gitu men. Dan oh god, itu cepet banget pada saat itu dan ini gue udah beli LCD-nya, gue beli di Roxy. Ngomongin soal Roxy, gue suka bingung sih kadang kalo ke Roxy. Beli LCD mbak? iPhone, iPhone 6. LCD, yang Ori apa yang KW mas? Anjay. Udah yang Ori, ada yang KW kan ceritanya. Jadi, gini gue sedikit info juga kalo barangkali lu baru ada yang mau main, tapi gue yakin yang nonton video ini udah pada suhu semua. Jadi, LCD Ori itu menurut gue itu mendekati, bukan Ori. Jadi, gue kalo belanja buat konten itu biasanya yaudah, KW aja langsung ya, buat apa kan Ori tapi Ori-Orian. Jadi, menurut gue harganya juga lumayan beda jauh. Nah, ini LCD-nya. LCD-nya juga gak nyampe 200 dan... Gue gak tau tampilannya kayak gimana, layarnya kayak gimana, bakal bagus atau enggak, bakal gimana, 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 gimana. Gue gak tau, I don't know, I don't know. Gue gak tau, karena belum gue tes juga. Dan gue juga sedikit infoin, ini video bukan video tutorial, teardown, how to replace a new screen, atau whatever, apapun itu bukan. Ini gue lebih ke cerita-cerita aja, di story gue, dan sedikit-sedikit berbagi pengalaman aja sih. Dan, untuk screen-nya sendiri, ini tipikal-tipikal abang-abangan Roxy ya kan. Ada cap-capnya, terus masih di segel-segel gitu. Ya gak sih, lo bisa liat tuh, masih mulus banget. Dan by the way, sekedar informasi juga, ini sebenernya unit HP-nya udah lama banget ada di tempat gue, tapi baru kesempatan gue buat ngegarapnya, karena waktu gue tuh padat banget, men. Jadi, hanya so sibuk gue kan. Jadi, ya gitu lah ya, sabar-sabar gitu. Gue ngeliatin, jadi kapan gue rakitan sekarang baru kesampean. Untuk screen-nya sendiri, biasanya yang bener-bener ketara di awal adalah kalau kita pake screen KW di kontrasnya. Kontrasnya itu jelas banget berbeda dengan bawaan Ori. Jadi, mungkin kalau lo pengguna Xiaomi Redmi 4A, terus lo ganti LCD, ya pokoknya si varian Redmi jaman dulu itu 4A, 4X, begitu lo ganti screen itu beda banget, 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 banget. Jadi, keliatan gimana gitu ketika LCD diganti KW. Dan, ya mungkin terjadi juga di Oppo F1S yang lagi gue pengen ganti ini. Nah, untuk F1S ini cara bongkarnya agak sedikit unik, men. Jadi, biasanya tuh kalau HP tinggal di congkelnya tarik, kalau ini nggak, dia ada baut lagi 3 titik. Ya, 1 titik cuma nyantol ke bagian tulangnya. Jadi, lo lepasin 3 titik bautnya dari bagian bawah, dan ya lepas dulu covernya gampang kok. Dan, ini nih, yang gue bilang di awal kayak ada ikatan batin tersendiri dengan Oppo. Bukan, bukan, bukan endorse, men. Bukan, selau. Dari dulu tuh gue nggak ada endorse-endorsan. Dan siapa-siapa juga sih yang mau di-endorse sama channel nggak jelas kayak gini. Ya nggak sih? Jadi, ikatan batin atau ikatan yang menurut gue kayak ada, ya gue suka banget lah sama produk Oppo F1S yang satu ini. Gue bukan fanatik Oppo ya, apapun merek ya, gue suka-suka aja. Nggak terlalu peduli gue, gue bukan fanboy-fanboyan, biasa aja lah. Kalau menurut gue bagus ya, gue bagus-bagusin. Kalau menurut gue jelek ya, gue jelek-jelekin. Bodo amat tanpa, gue tanpa memilih genre merek, nggak peduli. Dan, yang gue suka dari ikatan batin, gue kayak ada ngerasa suka gimana gitu terhadap Oppo F1S yang satu ini. Ini men, HP Android pada masanya memang harganya agak sedikit naik dibandingkan Android-Androidan yang lahir pada waktunya. Tapi, dari segi materialnya itu nggak hanya di luar aja cuy. Kan pada saat itu juga gue sering bongkar-bongkar juga, pengen tau penasaran. Gue kaget, speechless banget ngeliat si Oppo F1S yang satu ini ketika dibongkar tuh rapi banget men. Mesinnya tuh rapi, pih, 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 rapi, tertata. Dan, itu membuat gue takjub gitu. Kenapa? Karena, ya namanya kita ngedesain itu, otomatis buat dulu prototipe-nya dan gimana-gimana-gimana-gimananya. Terus, ya dipegang gimana, enak atau nggak. Semuanya itu menurut gue, kayaknya tuh seakan-akan Oppo tuh detail banget buat HP yang satu ini. Lo bisa lihat sendiri, ini bagian motherboard-nya tuh banyak banget. Cover-covernya rapi lah ya intinya. Dan, barcode-barcode rapi, terus pelindung fleksibel kameranya tuh ada barcode-nya lagi. Ya, lo bisa lihat lah disini rapi banget. Dan, fleksibel-fleksibel lah dilindungin baut-bautan lagi. Jadi, menurut gue, gue suka aja gitu ngeliatin dalam. Memang kayak gue kayak, ya kayak ada hubungan tersendiri lah sama F1S ini. Jadi, kalau gue ngeliat orang megang Oppo F1S, gue kayak seneng aja gitu ngeliat ya. Karena, kayak totalitas gitu dari dalam, luar, semuanya menurut gue rapi lah. Dan, kalau ngomongin soal bentuk ya, mungkin udah agak aneh sih hombatannya begitu. Tapi, pada saat itu, ya keren sih menurut gue. Keren nih HP dilihat pada saat itu ya, dan menurut gue ya. Dan, ngomongin soal durability-nya, gue bukan orang yang hobi ngetes drop test gitu. Enggak, tapi dari gue pribadi, gue juga pake jorok. Gue juga jarang pake temper, jarang pake softcase gitu. Kalaupun pake softcase, biasanya kayak di outdoor-off door, pengen keluar kota dan lain-lain. Kalau cuma biasa-biasa daily jarang. Dan, ini gue coba cas dulu. Kenapa? Karena dicoba hidup-hidupin gak bisa. Gak ngerespon, ya udah berbulan-bulan men. Jadi, ya baterai wajar, ngedrop banget. Dan, ini langsung gue skip aja. Tadi gue cas sekitar 30 menitan, dan ini gue nyalain. Dan, oke lah, udah bisa. Dan, gue yakin ini ada pascode-nya, ada polanya gitu atau apalah ya. Jadi, di-reset dulu baru bisa dipake. Oke, ya mungkin sampai disini aja video gue yang kayak gue bilang tadi. Ini bukan video tutorial, teardown, atau apapun itu. Gue cuman kayak cerita-cerita aja sambil sedikit berbagi pengalaman gue aja tentang beli-beli HP yang LCD rusak dan gimana gitu kan. Pokoknya yang intinya gitu lah ya. Dan mungkin sampai disini aja, kalau ada yang kurang, atau ada yang pengen lo tanya, coba aja ditulis di kolom komentar. Dan, gue bingung. HP ini setelah dipake dan nyala, terus setelah kelar dijadiin konten, bakal buat apa? Gue gak tau, gak tau, gak tau.